Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel mitos atau fakta Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 8 ciri pesugihan Warung Makan Berpenglaris bagian pertama Sebelum video dimulai Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe untuk berlangganan Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mengetahui pemberitahuan video terbaru dari kami Dalam setiap usaha atau bisnis warung makan yang sedang dijalankan Profit merupakan sesuatu yang menjadi tujuan utama dan indikator kesuksesan Namun, terkadang karena obsesi memperoleh profit besar Dalam jangka waktu singkat, membuat sebagian orang berpikir tidak logis Bukannya menggunakan cara normal untuk mendapatkan profit Mereka justru mengambil jalan pintas dengan memanfaatkan ilmu hitam Seperti pesugihan atau penglaris Ciri-ciri yang dapat digunakan untuk mengetahui pesugihan warung makan berpenglaris Di antaranya sebagai berikut Yang pertama, hanya nikmat saat dimakan di tempat Mungkin beberapa dari Anda pernah memiliki pengalaman Menyantap makanan yang sangat luar biasa Lezatnya saat dimakan di tempat Namun, begitu dibungkus Lalu dimakan di rumah Rasanya berubah menjadi sangat biasa Bahkan cenderung tidak enak Dan cepat basi Hal semacam ini Mengindikasi bahwa warung makan yang Anda datangi Menggunakan jin penglaris Untuk melancarkan usahanya Yang kedua, rasanya berubah total jika berdoa sebelum makan Berdoa sebelum makan merupakan hal yang penting Agar makanan yang akan disantap menjadi berkah Dan melatih sikap bersyukur kepada Tuhan Warung makan berpenglaris Biasanya menjajakan makanan Dengan cita rasa yang sangat nikmat Namun jika Anda berdoa sebelum menyantapnya Maka rasanya akan berubah drastis Menjadi biasa saja Sebaiknya Anda menghindari warung makan Yang memiliki ciri seperti ini Yang ketiga, terdapat satu ruangan yang sangat terlarang Tempat makan berpenglaris Biasanya memiliki satu ruangan khusus Yang tidak boleh dimasuki siapapun Dengan alasan apapun Konon, tempat semacam ini Digunakan sebagai tempat tinggal jin penglaris Atau rumah bagi pemilik warung makan Melakukan ritual jambi-jambi Ruangan terlarang ini Berada di bagian belakang warung makan Dekat dapur atau kamar mandi Yang keempat, kasir dijaga langsung oleh pemilik Meskipun memiliki banyak karyawan Dan menggunakan mesin kasir yang canggih Urusan pembayaran Di warung makan berpenglaris Biasanya akan ditangani langsung oleh sang pemilik Bukan tanpa alasan Hal ini merupakan salah satu persyaratan Yang diberikan oleh dukun kepada pemilik warung Agar tempat usahanya selalu ramai Nah, itulah tadi Sedikit dari 8 ciri pesugihan warung makan berpenglaris Silahkan lanjutkan video di bagian kedua berikutnya Semoga informasi ini bermanfaat Untuk menjalani kehidupan di dunia Dan yang perlu digarisbawahi Semua ini hanyalah ramalan Bukan sebuah jawaban atas persoalan dalam sebuah masalah Jika Anda mempunyai pendapat lain Silahkan tuliskan komentar Anda di bawah video ini Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!